Terima kasih ada masih bersama kami di Nejo Tengah. Tiga orang pengoplos gas LPG ditangkap aparat kepolisian Satuan Raskrim Polres Tabes Semarang. Sejumlah barang bukti di amankan termasuk puluhan tabung gas LPG. Ratno, Tegu, dan Trisunarwanto terpaksa harus berurusan dengan aparat Raskrim Polres Tabes Semarang lantaran melakukan praktek pengoplosan gas LPG. Praktek oplos yang dilakukan secara terpisah di dua tempat tersebut menjadi target operasi baru kepolisian terkait pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Modus yang dilakukan ketiga pelaku hampir sama, yakni dengan menyuntikkan tabung gas menggunakan pipa besi rakitan. Ketiganya memerlukan empat tabung gas ukuran 3 kg untuk dapat mengisi tabung gas berukuran 12 kg. Karena tabung ini bersubsidi, harganya lebih murah. Pertabungnya ini Rp18.000. Jadi kalau empat kira-kira hanya Rp72.000. Sehingga yang bersangkutan punya keuntungan. Karena dijual tadi Rp139.500. Jadi kira-kira untungnya Rp43.000. Tabung-tabung gas oplosan tersebut kemudian dijual kembali ke sejumlah penjual makanan dengan harga miring. Untuk satu buah tabung gas LPG oplosan, para pelaku mendapatkan keuntungan sekitar Rp43.000. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa pipa besi suntik, mobil, serta puluhan tabung gas LPG 3 kg dan 12 kg. Para pelaku akan dijerat dengan pelanggaran pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Safirul Hanif melaporkan untuk NET.